Udah jelang HPL, tapi belum ada tanda persayanan? Nah, berikut ini 8 cara induksi alami yang bisa kalian lakukan Halo, selamat datang di Kriwil Life Ngoblin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil Kali ini aku akan ngasih tau 8 cara induksi alami yang bisa kalian lakukan Untuk membuat kontraksi atau gelombang cinta itu datang Dan harapannya nanti janin itu segera lahir Nah, disclaimer-nya adalah karena ini adalah induksi alami Maka sebaiknya memang dilakukan ketika usia keambilan kalian itu sudah 37 minggu Kalau sebelum itu sebaiknya jangan dilakukan ya Karena nanti justru bisa berbahaya menyebabkan kontraksi ini Dan akhirnya terjadi persalinan prematur Nah, langsung aja kita bahas satu persatu Yang pertama adalah sebaiknya hilangkan dulu ketakutan-ketakutan yang ada Karena ketika kita merasa takut, punya bayangan yang negatif Bayangan yang buruk tentang persalinan Maka itu akan membuat tubuh kita itu menjadi tegang Padahal ketika janin mau lahir Dia butuh otot-otot yang relax, otot-otot yang soft, yang melembut, yang meluna gitu Sehingga dia mudah untuk masuk ke dalam panggul kemudian lewat jalan lahir Tapi ketika kita tegang, maka otot-otot kita itu menjadi kaku Sehingga janin pun akan kesulitan untuk mencari jalannya Selain itu, ketika kita stres, ansieti, maka itu akan menyebabkan hormon persainan yang sangat penting Yaitu oksitosin itu menjadi terhambat Kita tahu oksitosin itu hormon yang sangat berperan ketika kita stres, kita kelelahan Ketika kita punya pikiran-pikiran yang buruk, kurang istirahat Si oksitosin ini akan ngambek Padahal oksitosin ini kita butuhkan supaya nanti kontraksinya bisa bagus, adekuat, dan ada kemajuan persainan Aku tidak akan bahas lebih lanjut soal ketakutan ini Kalian bisa tonton Fear Series Atau bisa juga tonton apa pengaruh ketakutan terhadap persainan Dan bagaimana cara mengatasinya Semuanya sudah pernah aku bikin videonya Nah, yang selanjutnya adalah melakukan pijat perineum Pijat perineum ini sebenarnya tujuan utamanya adalah Membantu untuk melunakan perineum Dan menyiapkan perineum untuk persalinan Sehingga harapannya nanti ketika perineumnya itu lebih lunak dan elastis Maka resiko replikanya akan menurun Tetapi di sisi lain Stimulasi atau pijat perineum ini dapat juga memacu kontraksi Sehingga bisa juga digunakan sebagai induksi alami Makanya kenapa pijat perineum ini sebaiknya memang dilakukan ketika usia kehamilannya itu sudah cukup matang Di 37 minggu ke atas Dan memang sebaiknya dilakukannya itu secara bertahap Jadi misalnya sekarang dalam waktu 10 menit Nanti besoknya ditambah lagi jadi 15 menit Atau sekarang di minggu ini mungkin bisa dilakukan 2 kali seminggu Lalu next di 3 kali seminggu dan seterusnya Karena memang ketika dilakukan pijat perineum ini Nanti sensasinya itu akan terasa panas Agak-agak pedas dan kadang-kadang juga menyebabkan kontraksi Pijat perineum ini juga merupakan suatu momen atau sesi yang tepat sekali Untuk meningkatkan bonding antara kita dengan pemijat Kalau misalnya memijatnya pasangan Dan juga merupakan saat yang tepat untuk melatih nafas kita Karena jangan dibayangkan pijat perineum itu kayak pijat pinggang yang bikin lebih relax Menurut aku pijat perineum itu rasanya berbeda sekali Ada sensasi-sensasinya gitu Makanya sebaiknya memang dilakukannya di atas usia kehamilan 37 minggu Nah yang selanjutnya adalah aktif bergerak dan berolahraga Karena ketika kita aktif bergerak itu kita kayak mempersiapkan tubuh kita Melatih tubuh kita supaya stamina-nya itu bagus Dan ketika kita aktif bergerak itu maka janinnya itu juga akan ikut aktif Ketika kita misalnya aktif berolahraga dengan jalan kaki Maka janin pun akan dibantu untuk turun ke dalam panggul oleh gravitasi Misalnya kita melakukan perintah yoga atau senam hamil Janin akan dibantu gerakan-gerakan itu untuk mengoptimalisasikan posisinya Sehingga akhirnya dia akan mudah masuk ke panggul dan mudah untuk lahir di jalan lahir Berbeda kalau misalnya kita rebahan aja Duduk santai-santai aja Kurang aktivitas Maka kesempatan kita untuk melatih nafas dan stamina tubuh kita itu menjadi semakin kecil Sehingga akhirnya power kita mungkin kurang Ingat ya power merupakan salah satu faktor yang penting pada persalinan Dan bisa juga posisi janin menjadi kurang optimal Karena itu silahkan lakukan olahraga seperti misalnya power walk Jalan kaki Berenang kalau misalnya bisa Atau sekedar aktif ngecek anaknya Mungkin kalau udah punya anak Untuk jalan-jalan ke taman Atau bersama suami Jalan pagi Boleh juga melakukan perintah yoga dan senam hamil Kemudian yang selanjutnya Yang nomor 4 Itu adalah dengan menggunakan jempol Atau bird ball Aku sudah pernah bikin videonya Olahraga menggunakan jempol Tapi sebenarnya kalian juga bisa Menggunakan jempol ini untuk pengganti kursi Jadi nanti posisinya kakinya kan lebar Terus tubuhnya bisa digoyang kanan Goyang kiri gitu ya Nah itu juga membuat panggul kita itu Jadi lebih lebar Spacenya lebih lebar Lebih luat Sehingga bayi yang mungkin tadinya Posisinya kurang optimal Itu jadi akan optimal Sehingga dia akan lebih mudah Untuk masuk ke dalam panggul Kemudian nanti akan mendorong Sehingga nanti mulut rahim Karena ditambah juga dengan kontraksi Itu bisa semakin menipis Kemudian terjadi pembukaan gitu Jadi jempol atau bird ball ini Bisa banget dipakai Untuk sebagai induksi persainan Untuk mengoptimalkan posisi Dan juga bisa juga kalian lakukan Jempol ini sambil menunggu pembukaan Jadi kalau udah pembukaan Bisa banget daripada gebut gitu ya Boleh banget kalau misalnya Mau duduk atau goyang jempol Yang selanjutnya adalah Rangsangan pada payudara atau puting Jadi rangsangan pada payudara atau puting Itu memang bisa menimbulkan kontraksi Makanya kenapa ibu hamil itu diminta Untuk tidak berlebihan ketika membersihkan payudara Karena memang rangsangan berlebihan pada payudara Itu bisa menyebabkan kontraksi Nah silahkan melakukan stimulasi Atau rangsangan pada puting Misalnya pada puting kiri Itu selama 5 menit Kemudian dijeda terlebih dahulu Ganti puting yang kanan Jadi bergantian Minimal 20-30 menit Nah sebaiknya ketika melakukan rangsangan ini Ibu memang dalam kondisi yang nyaman dan rileks Jadi mungkin bisa juga dibantu oleh pasangan gitu ya Untuk meningkatkan rasa kenyamanan Dan juga bonding dengan pasangan Itu boleh banget Jadi bisa dilakukan mulai usia kehamilan 37 minggu ke atas Silahkan untuk mulai merangsang puting dan payudaranya Tapi kalau di bawah itu Sebaiknya kalau membersihkan payudara Ya secukupnya saja Tidak perlu digosok-gosok Atau berlebihan gitu Ketika membersihkan Jadi cukup dengan kapas dan air hangat aja Saya tidak usah sampai digosok-gosok Kalau belum 37 minggu Supaya tidak menimbulkan kontraksi Yang selanjutnya adalah Melakukan hubungan intim Nah melakukan hubungan intim di atas 37 minggu Itu disarankan sebagai induksi alami Kenapa? Karena yang pertama Ketika kita orgasme Itu kita akan mengeluarkan hormon oksitosin Yang penting untuk persainan Sehingga harapannya Ketika kita orgasme Ada oksitosin Maka nanti ada kontraksi Yang akan berujung pada kemajuan persainan Selain itu Sperma juga mengandung prostagangin Yang dia itu bisa melunakan mulut rahim Sehingga harapannya Kalau misalnya mulut rahim itu nanti lunak Dia jadi menipis Dan terjadi pembukaan Jadi silahkan Nanti di 37 minggu Silahkan mulai melakukan hubungan intim Dengan pasangan gitu ya Selain untuk mendekatkan keintiman dan bonding Juga harapannya Supaya nanti ada kontraksi Kenceng-kenceng Dan juga nanti mulut rahimnya Menjadi semakin lunak Yang selanjutnya Kalian juga bisa menggunakan essential oil Nah essential oil yang disarankan Untuk membantu induksi alami Itu ada rosemary dan juga ada clary sage Nah ini cara menggunakannya gimana? Jadi ada 3 cara Yang pertama kalian bisa netesin Si essential oil ini Rosemary sama clary sage ini Ke kain gitu ya Kain yang lembut Kain flannel gitu Kemudian kalian bisa menghirupnya Atau bisa juga diletakkan di dekat bantal Sehingga kalian bisa merasakan aromanya Itu yang pertama Yang kedua kalian juga bisa taruh di diffuser Jadi nanti seruangan aromanya Wanginya itu Clary sage sama rosemary Atau kalian juga bisa dicampur ke carrier oil Jadi carrier oil itu adalah oil yang memang dibuat untuk mendilut si essential oil ini Supaya tidak terlalu strong Contoh carrier oil yang bisa kalian pakai Itu ada VCO Bisa juga kayak misalnya mau pakai minyak zaitun atau olive oil Itu juga boleh Jadi nanti tinggal campurin aja VCO nya dengan essential oil si clary sage atau rosemary ini Ditetesin aja Kocok-kocok biar nyampur Kemudian kayak bisa untuk misalnya massage back painnya Terus massage kakinya Itu juga bisa banget Jadi yang penting kita memang terpapar dengan aromanya Nah hati-hati ketika memilih essential oil Pastikan yang berkualitas ya Jadi silahkan pilih yang memang Mungkin harganya sedikit mahal Tapi dia tidak ada campuran kimianya Jadi memang benar-benar dia asli Essential oil Nanti aku kasih rekomendasinya di kolom deskripsi ya Dan memang sebaiknya Essential oil ini tidak dipakai ketika kehamilannya belum 37 minggu Kalau di awal-awal kehamilan Misalnya dirasa butuh essential oil Pakai yang aman aja Misalnya seperti lavender oil Dan yang terakhir adalah Mengkonsumsi kurma Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa Ibu yang mengkonsumsi kurma itu persalinannya lebih cepat Dan lebih lancar dibandingkan yang tidak Biasanya disarankan mengkonsumsi kurma ini Memang pada usia kamen 36 minggu Atau 4 minggu sebelum HPL Berapa banyak kurma yang dikonsumsi Biasanya disarankan adalah Antara 5 sampai 7 butir kurma Dan karena yang dikonsumsi ini agak banyak Jadi sebaiknya perhatikan berat badan janinya Kalau memang dirasa berat badan janinya itu Sudah cukup berlebihan Maka sebaiknya memang jangan mengkonsumsi kurma Karena kurma ini manis Takutnya nanti kalau janinya udah gede Ditambah konsumsi kurma Akhirnya malah janinya jadi kegedean Nah itu tadi 8 cara induksi alami Untuk memaju tergirinya persalinan Ingat sebaiknya memang sebelum melakukan induksi alami Itu kalian pastikan dulu Usia kamennya udah 37 minggu Posisi janinya sudah kepala Dan kalau perlu konsultasi dulu ke dokter atau bidan Kayak dok ini udah boleh belum nih Saya melakukan induksi alami Buat maju supaya terus ada kontraksi Karena saya udah pengen ketemu Dengan janin saya Itu boleh banget untuk konsultasi dahulu Nanti kalau dokter atau bidan udah oke nih Oke semua kehamilannya udah sehat Kondisinya udah 37 minggu Silahkan gas untuk induksi alami Maka silahkan dilakukan Akhir kata semoga kehamilannya sehat Persayangannya lancar Sehat ibu dan janinnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.